Terima kasih telah menonton! Manuel Ugarte selalu menjadi target lini tengah prioritas bagi Manchester United, tetapi masalahnya selalu pada harga. Sekarang, apa yang terjadi bersama Paris Saint-Germain dan agen Ugarte, Jorge Mendes, adalah bahwa ada diskusi yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Pada dasarnya itu akan tetap menjadi transfer permanen bagi Ugarte ke United, tetapi itu memungkinkan United untuk mulai membayar mulai musim panas mendatang, dan mungkin untuk menyebarkan pembayaran selama beberapa tahun ke depan. Negosiasi sedang berlangsung. Romano juga menjelaskan bahwa MU tidak pernah menawar Ederson dari Atalanta. Direktur olahraga Barcelona, Deko, telah mengarahkan pandangannya pada pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho, sebagai calon pemain baru, meskipun mereka harus melewati beberapa rintangan untuk menyelesaikan kesepakatan. Secara finansial, Barcelona bukanlah institusi terkuat dalam dunia sepak bola. Kontroversi telah menyelimuti klub dalam hal itu dan mereka masih berjuang untuk menyeimbangkan keuangan setiap tahun. Luis Miguel Sanz dari Sport mengklaim Deko ingin membawa Sancho ke Camp Nou, tetapi gaji pemain yang besar kemungkinan akan menghalangi kesepakatan apapun terwujud. United dikabarkan telah menetapkan harga permintaan sebesar 40 juta euro untuk Sancho, yang telah gagal sejak bergabung dengan United dari Borussia Dortmund pada tahun 2021. Sampai saat ini, belum ada klub yang mengajukan tawaran resmi untuk Sancho, meskipun ada kabar bahwa PSG dan Chelsea berminat. Deko dikabarkan tengah memantau situasi dengan saksama, menyadari bahwa pemain internasional Inggris itu bisa menjadi pilihan yang menarik bagi klub. Satu-satunya cara Barka akan melakukan kesepakatan adalah, jika mereka dapat mengontrak Sancho dengan status pinjaman selama semusim, tetapi itu tidak akan menguntungkan United. Pemain sayap itu tidak dimasukkan dalam skuad pertama United musim ini saat melawan Fulham minggu lalu. Back Manchester United, Will Fish, menjalani pemeriksaan medis di Cardiff City hari ini, sebelum memastikan kepindahannya secara permanen ke ibu kota Wales. Meskipun kesepakatan itu tidak mungkin diumumkan hari ini, formalitasnya diharapkan telah disetujui dalam 24 jam ke depan, dengan paket senilai hingga 2 juta pound dilaporkan telah disetujui dengan klub Old Trafford. Rekan setim Vist, digait klub Polandia Legia Warsawa yang telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Maxi Oedele, ungkap Fabrizio Romano. Oedele direkrut dari Manchester United dengan transfer permanen. Itu akan mencakup klausul penjualan karena gelandang kelahiran 2004 itu sudah berada di Polandia. Terakhir, sang keeper. Radek Vitek yang resmi bergabung dengan klub Austria, BW Lins. Sementara itu, mantan incaran MU, Sander Berge, resmi dikonfirmasi sebagai pemain Fulham pada Kamis pagi. Dan mantan keeper, David De Gea diperkirakan akan melakoni debutnya bersama Fiorentina melawan Puskas Akademia FC malam ini, 446 hari setelah penampilan terakhirnya bersama Manchester United. Legenda MU telah menandatangani kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan di Stadio Franci. La Viola malam ini bermain di leg pertama playoff Liga Konferensi melawan Puskas Akademia. Ia telah berada di bangku cadangan saat Fiorentina ditahan imbang Parma di seri A, dengan manta pemain MU lainnya Sofian Amrabat menjadi starter. Bintang muda berusia 16 tahun Jim Twites, telah bergabung dengan pelatihan tim utama Manchester United untuk pertama kalinya minggu ini. Twites merupakan bagian dari 10 pemain yang mengikuti pelatihan tahun pertama di Akademi United musim panas ini, bersama pemain seperti Amir Ibrahimov dan Bendito Mantato. Erik Ten Hag secara teratur berupaya menatangkan pemain muda berbakat ke dalam skuad pelatihannya. Biasanya, mereka akan kembali ke tim muda, tetapi pemain tertentu terkadang akan tetap bersama tim utama. Pada kisah Instagramnya pada Rabu sore, Twites yang berusia 16 tahun memposting sesi pertama yang bagus dengan tim utama. Ia adalah salah satu pemain dengan peringkat tertinggi di Akademi Dikarington, dan pasti ingin tampil mengesankan. Ia hanya satu tahun lebih muda dari Harry Amas, yang sekarang menjadi andalan dalam skuad pelatihan tim utama. Pemain penyerang itu tampil 9 kali untuk tim U, 18 pemenang Liga musim lalu dan bahkan bermain 2 kali untuk tim U, 21 di PL2. Dalam pertandingan melawan tim U, 18 derby county pada bulan Februari, Twites memberi dampak positif dari bangku cadangan. Ia mencetak gol pada menit terakhir untuk mengamankan hasil imbang. Gol itu kemudian membuatnya memenangkan penghargaan gol terbaik musim ini. Mantan pemain berbakat Manchester United akan pindah ke klub rival PL, Leeds United, setelah sempat bermain di Spanyol. Largie Ramazani merupakan bagian dari tim Liga Eropa Asuhan Ula Gander Sulcer, yang sangat eksperimental saat menghadapi Astana di Kazakhstan pada tahun 2019. Ramazani merupakan pemain pengganti di menit-menit terakhir, yang tampil satu-satunya di Manchester United. Ia menjadi salah satu dari enam pemain Belgia yang mewakili United. Setelah musim kompetisi dihentikan, ia memutuskan untuk hengkang sebagai pemain bebas pada tahun 2020. Ia mengukir jalannya sendiri di klub Spanyol Almeria, yang menawarinya kontrak 5 tahun. Largie Ramazani kini memasuki tahun terakhir dari kesepakatan jangka panjang yang ditanda tanganinya dengan Almeria. Dan kini klub Spanyol itu merauk keuntungan. Fabrizio Romano melaporkan Leeds siap membayar 10 juta pound untuk Ramazani, harga yang pantas dari sudut pandang klub Spanyol itu meningat kontraknya yang akan segera berakhir. Biaya akan menjadi 11,7 juta euro, total paket tambahan yang disertakan plus klausul penjualan kembali 15 persen. Ramazani telah memainkan 128 pertandingan yang mengesankan untuk Almeria, sejak meninggalkan Manchester United, mencetak 22 gol. Largie Ramazani adalah kasus yang menarik, karena situasinya saat ini justru merupakan hal yang ingin dihindari oleh investor Manchester United, Ineos. Ramazani adalah prospek yang berbakat, ini terlihat jelas selama ia berada di Akademi. Dan United kehilangannya tanpa alasan. Sekarang ia adalah pemain seharga 10 juta pound, dan United tidak mendapatkan bagian. Ineos mencoba melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, dengan secara proaktif menjual bakat muda, sambil mempertahankan klausul penjualan dalam kontrak mereka. Hal ini telah terjadi pada Alvaro Fernandes, Matej Kovar, dan selama 24 jam terakhir, Facundo Pellistri. Hal yang sama juga terjadi pada Maxi Oyedele, sementara ada klausul penjualan kembali dalam kesepakatan Mason Greenwood. Mereka sekarang berkembang di tempat lain, seperti halnya Ramazani, dan dapat memperoleh banyak uang di masa mendatang, dibuktikan dengan kepindahan pemain Belgia itu senilai 10 juta pound ke Leeds. Terima kasih telah menonton!